Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama saya sesuatu jansyah masih di seri java course page 1 java desktop application band match 1 pada video sebelumnya kita telah membahas bagaimana mengakses database menggunakan hd-sql pada video kali ini kita akan membuat susunan database menyusun database ke dalam file Excel yang mana database ini akan kita implementasikan dan kita buat kedalam database servernya langsung saja kalian bisa buka Excel nya ya Oke kita buka kalau yang ketik aja terangannya terserah kita akan membuat aplikasi inventory kalian bisa kasih nama database nya inventory Oke untuk membuat aplikasi inventory ini ada beberapa hal yang harus kita pikirkan yaitu adalah tabelnya yang pertama tabel user untuk kamu hanya jumlah user kemudian ada tabel kategori kategori ini adalah kategori barang kemudian kategori atau jenis barang kemudian juga ada tabel tabel barang ya antara tabel kategori dan tabel barang ini akan berhubungannya karena tabel kategori akan digunakan dalam penginputkan data barang dan langsung saja kita buat nama tabelnya nah disini user tabel barang kemudian ada kategori TB kategori dan ada barang nama tabelnya TB barang kemudian ada supplier nama tabelnya TB supplier kemudian ada customer nama tabelnya TB customer kemudian isi filenya untuk tabel user sendiri ada ini untuk master ini kebutuhannya untuk master data untuk master data kemudian filenya 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 tabel user ID user kemudian ada nama kemudian ada username kemudian password kemudian level oke sini kita masukkan tipe file dan tipe filenya kemudian untuk id user kita buat integer kemudian kemudian nama varchar aja pacar 20 boleh kemudian kemudian username pacar 10 juga boleh 100 ya pacar 100 kemudian password pacar 120 kemudian level levelnya pacar 100 kemudian di dalam tabel kategori sendiri kita masukkan ID kategori ya ini kita buat kategori kategori kemudian ada kategori nama kategori kemudian ada boleh kalian isi keterangan 50 kan kemudian 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 ini integer ini ini varchar kemudian kategori kasih varchar kemudian nya kita kasih berapa 20 aja kita kasih kategori varchar 25 kemudian ada tabel barang kita buat lagi barang kemudian kode barang nama barang kode kode kategori kode 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 kemudian jumlah barang kita bisa kasih certific kode kode barang nilai yang diterima hilang kode barang kode kode varchar 50 warchar 50 udah nama barang kode 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 kategori harga 50 Hai mulai jumlah barang yang bekerja Hai suplai kode suplai nama suplai nomor telepon hai 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 ini tipenya integer 11 supplier takjar 50 namanya pacar 255 sama teleponnya boleh integer Hai caranya boleh ke-12-12-12 alamatnya di punya teksnya kemudian tabel customer supplier ID customer kemudian kode customer telepon customer alamat customer oke di sini ada nilainya adalah pager 11 parca 50 namanya parca 255 teleponnya parca 15 alamatnya dengan teks saja Oke jadi Oke ini tabel untuk master gantengnya hai 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 untuk kemudian kita akan membuat transaksi tabel kedua adalah transaksi untuk transaksi sendiri hanya tepat karena kita cuma ada barang masuk dan barang keluar cuma kita bedakan kita bagi dua antara header dan detail jadi headernya satu detailnya bisa banyak jadi satu nomor transaksi bisa berapa item hai 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 kita tambahin dulu oke kita cuma butuh hai 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 kita cuma butuh hai 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 oke untuk peteng asaksi yang pertama adalah parang masuk nama tabelnya barang barang masuk atau kita selalu singkat jadi barang masuk aja boleh kita jadi TBDM biar lebih dikit kemudian kita BM terbarang masuk masuknya kemudian ada barang keluar nama tebelan TBDK kemudian barang betel-betel BK tbmdk dtdk nya ini kita berubah juga tbdp kita BM untuk file-nya sendiri ini untuk berang masuk ada tanggal ada tanggal kemudian ID BM dan supplier kemudian keterangan ini boleh keterangan boleh kasih ya kemudian tipenya ini dead dan ID nya kode suppliernya kemudian kode suppliernya varchar 50 dan keterangannya teks saja kemudian di detailnya detail barang masuk untuk detail barang masuk kemudian IDD kita ID Dita ID Btime ID BM ID BMI kita ambil dari Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Untuk Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati 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 Selamat menikmati